Saya seawal jadi sekretaris umum OSIS, ketuanya sahabat sendiri Akrom Fahmi, beliau juga teman yang perjuangannya besar, yaitu OSIS Inti, BPH OSIS Inti, ketua umum, ketua satu, ketua dua, sekretaris umum, sekretaris satu, bendahara, satu dan dua. Mau nanya dong, itu nama foldernya Prof. Kasyawal Lian Syakutra, nah itu tuh ada kaitannya nggak sih sama tujuan atau goals Kasyawal kehidupan kakak? Waktu itu pas SMA nggak juga sih, karena lagi main-main, lagi gila-gilaan sih, ada beberapa teman yang emang auranya buat serius, ada yang teman-teman kalau gabung itu kita harus menambah iman, ada teman-teman yang bikin makin gila kalau bareng sama mereka. Nah ini salah satu waktu bareng sama teman-teman yang lagi gila-gilaan, tapi itu juga termasuk doa juga, biar kita jadi profesor. Jadi benar ya, mungkin ini bukan kebetulan Wal, ini Bapak saat yakin bukan kebetulan, kamu di bulan Februari 2011 Sudah memberikan judul folder di salah satu album Facebookmu saja, udah menggunakan prop ya. Mudah-mudahan itu didengar oleh malaikat di tahun 2011, dan depannya Bapak dapat kabar, nanti Sawal sudah menyelesaikan S2 dan sedang S3 lagi. Mudah-mudahan itu menjadi pencapaian terdekat buat Sawal juga. Nah kalau ini, foto apa tuh kak? Tahun 2018 ya kak? Ada organisasi juga ya? 2018? Ya. Ya. Ini kalau, nah di Turki itu di kampus-kampus kan kalau di Indonesia ada BEM kayak gitu. Di Turki itu hampir jarang ada organisasi-organisasi. Adanya cuma perkumpulan kecil atau klub-klub kecil. Nah orang Indonesia yang notabene orangnya aktif, itu lebih aktif di PPI. Sebenarnya di seluruh dunia itu ada PPI-nya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nggak hanya di Turki, tapi di setiap dunia, orang Indonesia atau pelajar yang di luar negeri, mereka bikin perhimpunan, perkumpulan. Buat kumpul, buat bikin acara, dan lain-lain kayak gitu. Dan Kasawal juga alhamdulillah aktif di PPI tersebut. Nah waktu itu tahun 2017 Kasawal terpilih sebagai Ketua MPA. Ketua MPA itu kalau di OSIS MPK-nya. Jadi yang mengawasi. Bisa diceritakan, tapi siapa, kamu sedang apa? Kok resmi banget kan? Nah oke, pada waktu itu, jadi di tengah itu adalah Pak Dubas, Pak Wardana, Duta Besar Indonesia untuk Turki, itu di kota Ankara. Di tengah Menteri Keagamaan, Kementeri Keagamaan Turki, dan Bapak Presiden Joko Widodo waktu berkunjung ke Ankara. Bapak ingin mendengar, ingin tahu sosok yang paling berjasa dalam hidup Sawal yang bisa mengantarkan Sawal ke fase, ke titik hari ini, Wal. Siapa sosok itu? Mamah, yang dari kecil dengan, sebenarnya Mak Sawal itu perjuangannya belum ada apa-apanya dibanding Mamah. Yang seorang perempuan, Wonder Woman, membesarkan kita delapan bersaudara sekarang. Dulu tujuh bersaudara, ada dua kakak yang udah mandiri duluan di Jakarta, waktu dulu, dan Mamah memeluk semua anak-anak, lima orang, pindah dari Jakarta ke Purwakarta sampai ke Bogor. Dari kecil di Bogor, di lingkungan yang baru, semuanya kita diajarkan untuk mandiri, dan Sawal orangnya sebenarnya termasuk orang yang manja dibanding adik-adik, walaupun ada adik perempuan dan lain-lain. tapi Mamah itu walaupun perempuan, tapi memberikan semangat agar Sawal itu tetap kuat, tetap mandiri, dan ya itu Mamah waktu kecil, terus waktu ini juga. Jadi Mamah itu selalu ada, dari kecil hingga besar sampai sekarang, doa orang tua itu benar-benar kuat menguatkan. Jadi saking sakralnya emang orang tua itu dalam agama kita, dan itu aja sih kita mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk orang tua, dan tidak untuk mengecewakan mereka. Pertanyaan terakhir dari Restu. Silahkan, Kak. Kak Sawal, aku mewakili teman-teman dari SMA Negeri Tujia Singa ini, mau nanya nih, ada nggak sih sepatah atau dua patah-patah inspiratif dan motivatif, khusus untuk mengisipi SMA Negeri Tujia Singa, umumnya itu situasi Indonesia. Tolong dijawab ya, Kak. siapa kita hidup di dunia ini tuh cuman sekali kita terlahir, mungkin kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim yang mana, kita berada jadi orang mana, tapi kita harus tetap selalu syukuri, apa yang kita punya, apa yang Allah anugerahkan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi buat kita, harus selalu syukuri keadaan, kalau misalkan ketika kita jatuh, kita harus melihat bahwa banyak orang yang lebih, kekurangan banyak yang, orang yang lebih bersemangat, dengan keadaan yang jauh lebih parah dari kita, dan intinya selalu bersyukur, dan jadilah yang terbaik dari sosok diri kita sendiri. Karena setiap orang itu punya kadarnya masing-masing. Jangan membandingkan kita dengan dia, dengan anak Pak Kades, atau dengan anak Pak Camat, ataupun dengan anak orang kaya. Artinya? Artinya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, untuk kita semua berjumpa secara langsung, mungkin nanti kalau ada waktu, atau Allah mengizinkan, seolah bisa datang ke Indonesia, dan bisa silaturahmi ke Semanjas lagi, ataupun dengan penuh harapan, ada anak Semanjas, yang mendapatkan kesempatan kuliah di Turki, dengan sangat bangga, pas awal tunggu kehadirannya di Istanbul. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.